Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual Maluku. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menyerahkan 40 motor untuk Kodim 1503 Maluku Tenggara. Kunjungan tersebut dilakukan pada Rabu 14 September lalu. Penyerahan motor itu dilakukan sebagai upaya awal dalam menyusun rencana pertahanan jangka panjang sesuai dengan arahan Presiden. Nantinya seluruh babinsa di Indonesia akan mendapatkan sepeda motor. Sepeda motor tersebut akan dibuat di dalam negeri oleh PT Pindad dan PT LEN di bawah holding industri pertahanan. Atas perintah Presiden kita baru saja saya serahkan 40 motor untuk Kodim 1503 Maluku Tenggara. Dan ini baru saja awal karena nanti seluruh babinsa akan kita kasih motor dan nanti rencananya motornya akan kita buat di dalam negeri di Indonesia oleh Pindad dan PT LEN di bawah industri pertahanan yang sekarang yaitu Defend ID. Jadi itu rencana besar. Presiden telah merintahkan kita di Kementerian Pertahanan untuk menyusun rencana pertahanan jangka panjang. Dan untuk itu pembinaan dan pembangunan kekuatan teritorial salah satu unsur yang sangat penting. Jadi semua babinsa, koramil, kodim, korem, dan kodam akan kita berdayakan. Jadi itu dalam rencana kita besar. Bagian dari pertahanan negara yang sistemnya adalah hankam rata. Pertahanan keamanan rakyat semesta. Rakyat kita, negara kita sangat besar, sangat kaya. Presiden memerintahkan kita harus jaga. Kalau kita kaya dan kita tidak jaga ya salah kita sendiri kalau kekayaan kita diambil. Saya kira begitu Bapak Presiden.